Kemudian rukun puasa yang kedua Tarkumu fattir meninggalkan yang membatalkan puasa Nah itu rukun yang kedua Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Yang membatalkan puasa itu Nah apa-apa Yang membatalkan puasa itu yang pertama ridah Ridah artinya apa Memutuskan Islam Baik dengan niat atau perkataan atau perbuatan Murtad artinya Baik dengan niat Misal waktu puasa Seseorang ini dalam hatinya ada bergeritik Jakanya ada orang Menyuruh aku berkhafir Aku berkhafir Dalam hati bergeritik Nah sudah khafir Sudah murtad Puasa batal Kalau perhatian puasa Atau dengan perkataan Contohnya Banyak ni nih Ada dalam kitab spesial Mengarangnya kawat yaul Islam Itu kitab yang memuat khusus Yang bisa memutuskan Islam Seseorang Perkataan contohnya Kalau aku ada ma'ambil itu Aku wane keluar pada agama Islam Padahal ini ada ma'anu Nah ini Murtad Kalau perhatian puasa demikian Batal puasanya Atau dengan perbuatan Nah perbuatan seperti misalnya Sujud kepada matahari Sujud kepada berhala Nah itu termasuk perbuatan Kalau demikian Waktu puasa Murtad Puasanya otomatis Batal Yang kedua Yang membatalkan puasa Adalah Haid Nifas Dan melahirkan Yang ketiga Membatalkan puasa Adalah Gila Gila Walau lahzah Walaupun sekejap Gilanya itu Otomatis Ini batal Puasa Yang keempat Yang membatalkan puasa Adalah Al-Igma Wasyukru Ida'amma Jami'an Nahar Yang membatalkan puasa Yang keempat itu adalah Gila Babi Atau mabuk Sepanjang siang Batal puasanya Kalau mabuknya Satu mat saja Tidak ada apa-apa Atau gila Babi Satu mat saja Tidak ada apa-apa Yang kelima Yang membatalkan puasa Adalah Al-Igma Bersetubuh Membatalkan puasa Yang keenam Yang membatalkan puasa Wusul Aynin Min Membatin Maptuh Ida'al Jauh Sampainya Benda Sampainya Benda Dari Lubang Terbuka Kedalam Rungga Sampainya Benda Dari Lubang Yang terbuka Kedalam Rungga Lubang Terbuka Berapa buting Kita bisa Lubang Talinga Kiri Kanan Lubang Lubang Hidung Dua buting Kiri Kanan Mulut Lawan Kubur Dubur Itu lubang Lima macam Yang terbuka Nah kalau ada Benda-benda Yang sampai Kesitu Kedalam Rungga Itu membatalkan puasa Kalau mata Kadata masuk Misalnya Kalimpanan Batal lah puasa Kadata masuk Kadata batal Itu kenapa Karena mata Bukan Lubang Yang terbuka Orang Besuntik Bulan puasa Batal lah Kadata batal Kenapa Karena memasukkan Kadata di lubang Yang terbuka Kecuali Suntikan ini Untuk Menganyangkan Nah itu batal Suntik Kanyang Itu batal Dan ada Bata-batasnya Talinga Misalnya Masuk Benda Ke dalam Talinga Itu Kadata Tentu Batal Ada Batasnya Bila sudah Sampai Ke gandang Talinga Di dalam Talinga Ada Gandangnya Bila tercucuk Itu Meringap Nah Bila sampai Ke situ Hanyar Batal Mau dimuharani Hanya Tidak ada Batal Hidung Hidung itu Ada Batasnya Batasnya Khaisum Khaisum itu Bila Kamasukan Banyu Kita Berlangsangan Nah Sampai Ke situ Batal Mundimu Muharah Hidung Sini 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 Mulut Ada Batasnya Batasnya Dimana Mulut Itu Mahraj Kita Menyambat Khak Nah Disini Tenggurukan Artinya Bila Sampai Ke situ Ada Benda Masuk Nah Itu Batal Dikubul Atau Dubur Itu Ada Batasnya Batasnya Dimana Kubur Dubur Itu Batas Nangkada Wajib Dibasuh Bila Kita Beistinja Kita Beistinja Itu Ada Batal Puasa Tapi Bila Kita Membasuh Sesuatu Nangkada Wajib Dibasuh Nah Itu Batal Puasa Memasukkan Benda Lewat Batasnya Nah Ini masalah Yang paling Paling Banyak Bermanya Kita Mandi Mandi Perhatan Puasa Mandi Bekubuy Mandi Kepala Bekubuy Lalu Kemasukan Banyuk Dalam Talinga Apakah Batal Puasanya Atau Kada Mandi Bakubuy Kepala Sehingga Masuk Banyuk Dalam Talinga Apakah Batal Puasa Atau Kada Tergantung Mandinya Kalau Itu Mandinya Mandi Yang Diperintahkan Seperti Mandi Junub Atau Mandi Hendak Pergi Ke Sembayang Jumat Mandi Kepala Kan Masuk Banyuk Kada Sengaja Ketalinga Nah Kada Batal Puasanya Kada Batal Puasanya Tapi Kalau Mandinya Mandi Diperintah Oleh Agama Mandi Berdingin Dingin Aja Bekubuy Kepala Ketalinga Masuk Nah Itu Batal Puasanya Lawan Mandi Benyalam Dibetang Banyuk Kemasukan Banyuk Batal Walaupun Mandi Junub Walaupun Mandi Diperintahkan Jadi lain Bidah Antara Mandi Benyalam Melawan Mandi Bekubuy Kepala Kalau Mandi Bekubuy Kepala Kemasukan Talinga Kada Bapa Asal Mandinya Mandi Diperintah Mandi Sunat Atau Mandi Wajib Kalau Benyalam Betang Banyuk Nah Itu Masuk Banyuk Ketalinga Mandi Wajib Mandi Sunat Tetap Batal Puasa Yang Ketujuh Yang Membatalkan Puasa Adalah Al-Istimna Mengeluarkan Air Mani Dengan Apapun Caranya Sengaja Mengeluarkan Air Mani Nah Itu Membatalkan Puasa Yang Yang Kedelapan Yang Membatalkan Puasa Adalah Mengeluarkan Isi Perut Muntah Sengaja Muntah Kalau Kita Sengaja Memuntahkan Isi Parut Ini Keluarnya Pada Parut Tabulik Kedatabulik Betal Puasa Tabulik Kedatalam Pulang Atau Kedatah Kedatah Betal Puasa Kalau Sengaja Memuntahkan Tapi Kalau Kita Kedatah Sengaja Memuntahkan Muntah Seorangannya Itu Kedatah Batal Amun Kedatah Termasuk Pulang Ke Dalam Nah Ini Bidanya Orang Menyenghaja Muntah Batal Puasa Muntah Sengaja Dimuntahkan Batal Walaupun Kedatah Bulik Kedatah Tenggurukan Tetap Batal Tapi Kalau Orang Muntahnya Itu Kedatah Sengaja Kalau Ma'arit Lagi Muntah Amun Rasanya Rasanya Kedatah Bulik Kedalam Rungga Kedatah Batal Puasanya Nah Jadi Rukun Puasa Nangka Dua Adalah Meninggalkan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Tadi Delapan Macam Yang Membatalkan Puasa